Yang kedua, dengan juara di awal tahun ini, apakah jadi modal kamu untuk juara di ASEAN, masih banyak pembinaknya gitu? Ya, pastinya dari dukungan dari penonton semua, bikin tambah semangat, tambah enjoy juga sih, main di rumah sendiri ya istilahnya. Dari itu kelihatan juga sih dari musuh juga, mas Udah cukup kelihatan agak tegang gitu ya, maksudnya dari dia banyak mati sendiri, banyak ngelakuin salah sendiri. Udah gitu, bola-bola yang gak seharusnya mati, yang seharusnya dia bisa poin, malah jadi poin buat saya. Nah, kalian dari situ kan kelihatan dari, jadi dia cukup tegang ya, jadi ya saya coba buat, manage pikiran saya supaya saya coba nikmatin aja sih. Terus kalau tadi apa? Apakah jadi modal kamu untuk ke depan? Ya, pastinya jadi modal utama juga sebenarnya. Jadi, pertama, yang pastinya sehari-hari juga menambah kepercayaan diri saya buat pertandingan-pertandingan berikutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum masih ya mungkin, rencana dari Indonesia Master ke negara apa ya? Ya, terdekat paling gitu apa nih, di kualifikasi oblihan. Ada lagi? Ini kan buat kamu di Super Series ya, kamu memaknai jualan ini seperti apa sih? Ya, pertama, dari pelatih juga waktu pertama kali juara di Korea kemarin, dia juga bilang tetep rendah hati, tetep maksudnya tetep pikir kalau ada juara satu, pasti ada juara-juara yang lain. Ya, saya juga maksudnya, saya mengambilin perkataan itu sih, terus juga ya, ya pastinya dari juara di Korea kemarin, tambah percaya diri sih dari di lapangan. Dan itu motivasi, semangat, dilatihan juga menjadi bertambah sih. Apalagi sekarang, ya puji Tuhan bisa dapat gelar lagi di Indonesia. Pertanyaan perjalanan kan, banyak pemain hebat udah rumpahin gitu, dan kamu sudah mereglar dulu, kamu misalnya. Mungkin kamu jadi konekan standar kamu, karena tahun ini harus top 10 gitu, atau top 5 gitu, ranking ini? Ya, target emang, target ada. Maksudnya target dari ranking, tahun ini pengennya masuk di top 10 atau top 5. Cuman, saya gak mau terlalu mikirin, apa namanya, mengebu-bubu bapet, buru-buru masuk, gitu. Cuman ya, saya coba maksimalin di setiap pertandingan yang saya ingin. Dengan kemenangannya Ginting kali ini, kalau minggu depan Ginting akan masuk top 10 nih. Nah, banyak yang bilang itulah pertanda kebangkitan MS Indonesia, ada komentar? Amin. 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 Ya, saya juga pertanyaan.